Pemirsa, kasus penggelapan uang yang dilakukan David Kurnia Albert Dorfell atau yang akrab di Sapa David Noah, kini sudah memasuki tahap penyelidikan di Polda Metro Jaya. Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, selaku Kabit Humas Polda Metro Jaya, kemarin menegaskan bahwa David akan dipanggil pada hari Jumat ini terkait kasus penipuan dan penggelapan uang senilai 1,1 miliar yang dilaporkan pengusaha wanita bernama Lina Yunita. Sudah kita naikkan ke penyelidikan adanya dugaan penipuan penggelapan yang dilakukan oleh saudara dan kawan-kawan berdasarkan laporan dari saudari LJ. Kemarin Kamis 19 Agustus, polisi juga sudah memeriksa satu orang saksi dari pihak bank. Setelah dikonfrontir dengan keterangan David pada siang ini, kemungkinan kasus yang berawal dari kerjasama bisnis itu akan ditingkatkan ke tahap SIDI. Kami tanggal 12 kemarin sudah melakukan promersial terhadap pelapor. 12 Agustus kemarin, tanggal 16 juga kita sudah melakukan interview terhadap ada dua saksi dari pelapor. Hari ini kita jadwalkan untuk undangan interview untuk beberapa saksi dari pihak bank. Mudah-mudahan hari ini datang kami belum cek. Tanggal 20, sekitar jam 10 kami sudah mengundang interview untuk tiga orang terlapor di sini. Yang pertama adalah saudara Deka sendiri, kemudian saudara YS dan saudara TAS. Jadi ada tiga yang kami undang untuk diinterview. Sejak pandemi corona yang berdampak pada berkurangnya job manggung grup Benoah, David mencoba mencari pemasukan tambahan lewat dunia bisnis. Tapi, karena bisnisnya terancam gulung tikar, David meminta dana talangan kepada Lina Yunita dengan jaminan cek senilai dana talangan yang ditransfer ke rekening David. Namun, ketika ingin diuangkan, cek yang diserahkan David dan kawan-kawan ternyata kosong alias cek bodong. Karena somasi tak digubris pihak David, Lina akhirnya mempolisikan mantan suami Gracia Indri itu. Kemarin-kemarin saya sudah memberikan somasi lisan, tidak dianggap. Ibaratnya kita kan meminta apa yang menjadi hak saya ya. Tapi kok ke manajernya pun ke salah satunya, sudah saya warning juga. Saya kan tidak mau rusak nama baiknya dia juga. Orang paling penting itu kan nama baik ya Pak. Korban kalau terlapor merasa bahwa ada 1,152, 1,1M lebih, 1,1M lebih, yang berdasarkan perjanjian dengan saudara DE dalam satu investasi, perinjaman 2 pada saat itu, yang dijanjikan 3 sampai 6 bulan yang bisa dikembalikan, dengan jaminan 2 lembar cek tunai. Tetapi dalam waktu sesuai perjanjian itu tidak dikembalikan, tidak ada beritanya. saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena pertama Lina teman saya. Yang kedua, yang kedua, memang niatnya yaudah, sekalipun internal ngaco nih, ternyata balik badan dari saya, yaudah lah, saya yang take responsibility. Cuma keadaan sulit sekali buat saya waktu itu. Di pandemi, saya rasa semua orang sulit ya gitu, cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa gitu. Dan mau dari mana aja gitu, saya coba handle sendiri gitu. Nah, begitu pandemi, proyeknya dikansel. Kami juga berusaha memenuhi kewajiban ya, untuk perbulan juga bisa, ya bayarkan lah ke Lina gitu, keperbulan gitu. Nah, di tengah jalan, di tengah jalan, ternyata, satu persatu bubar jalan nih, si orang yang saya bantuin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!